Masih lagi yang kena-kena udah flicker dan tentu sekarang Niall tidak menghentikan pressur-nya Adul-antrimusnya terjadi, berhasil dapet ke nosor Sally Foy Dan mereka, Pai! Tapi lihat pressur tersebut, Loiski Kena angkat Sally Foy Dan timusnya tadi keluarkan Pai, gak bisa selamat lagi Dan mereka pasti yang dibeli kita, loka! One last hit! Akhirnya double kill from some Pai Membalikan semua keadaan yang dipegang oleh Kickfarm Tadinya, mereka udah memegang seripu gold difference Tapi untung ada sosok dari so far Pai Bukan Ser Pai, Super Pai Ini, ini Pak Pulung, aku udah mention sebelumnya Harus reset, gak cuma buat Kickfarm, tapi Alter Ego Kalau mereka menyamakan keadaan dari game yang pertama Terus mereka bawain di game yang kedua Inilah efeknya Apalagi dengan, kita ketahui sendiri dari emblem Untuk durability, hanya akan ada di Sally Foy Dan juga Ser Pai Tinggal gimana caranya Alter Ego memanfaatkan utility Apalagi ada slow effect, spammer, walir Yang begitu menjengkelkan dengan slow effectnya Dan juga burning effect Dari DPS-nya Oke, sekarang di depan sana Udil masih mencabotan Menumbangkan secara Maliski One by one situation Double prime reward Udil masih bisa bertahan Tapi Maliski yang harus mundur Kan itemnya dimenangkan oleh Udil Tapi Udil masih mau lebih adenai disana Terperangkap ke Udil Dengan jambal lantian setual last hit Udil Solo pick up Udil fans on everybody All in yang telah dilakukan Tapi Udil Belum tumbang Wah, buying time itu Buing time yang sangat mahal Dengan terlambat berusaha Terlambatkan udil berhasil Menyelamatkan dirinya Udil Udil Still survive kali ini Udil 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 Tartal didapatkan dan rasi Burst fireball nya prof Itu Tentuan semua orang juga Iya ampun Menjenggelkan banget serius Karena apa? Karena dari segi early gamenya Disini mau gak mau Gigpom harus punya radian armor Entah itu Baliski Entah itu Luke Atau bahkan Nile Mereka harus punya radian armor Yang kedua Untuk slow effect nya Hanya bisa dihindarkan Dengan menggunakan rapid push Sisanya Mereka bener-bener harus Mengimplementasikan juga bagaimana Pengurangan damage Terhadap sirpai Yang secara early gamer Dia bener-bener udah dapetin Tiga kill Artinya dia dapetin Tiga spell fan Persenan Oke Masih juga sama Tiga kick fast Botongan teri lalu Terimbut Perflexing Duit Depensif Tari Nino Setidaknya memberikan dia space Waktu itu mundur Tapi dibalik itu semua Dua poin Kira telah dapatkan Sally boy Akhirnya di following up Dan berhasil Menampakan poin Atas Luke Iyep Tidak ada Kesempatan Tidak Akan bisa lagi Nge-rejen SP nya Tapi Nino Mendapatkan tekanan Sekarang Space yang tercipta untuk iritan atau cadera harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Early game pressure yang bener-bener gak dilepaskan sama Geekvamp. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga galak di early game. Alter ego sekarang bener-bener harus sabar terlebih dahulu. Tarik ulur. Jangan sampai mereka malah termakan dengan tempo permainan cepat dari Geekvamp. Karena ini yang mereka mau. Mereka mau teamfight terus-terusan. Karena early game-nya damage-nya cukup, Pak Pulung. Ya, kuset. Itu damage-nya udah berasa banget loh. Ya, mau bagaimanapun Cadera udah menyelesaikan has cloud di first item-nya. Jadi gak kaget. Apalagi di menit yang ketiga. Menit ketiga has cloud ada critical, ada live still juga. Oh, di depan sana lah suara sempai yang bakal coba dikannya begitu saja. Five-Fatnya, everybody, tapi tidak akan bisa selamat karena ketajaman kolok dari Luke. Kolok yang sangat tajam. Dengan gini-gini on the floor. Terasa mendapatkan total terifin. Aduh, retribusnya kajam-kajam terjadi. Dan Sally Boy gagal mendapatkan total-nya. Menteri ke arah belakang. Nile masih malah pain. Ada Udil. Ada Udil, tapi disini kalau dia mengeluarkan Mystica sekali. Tidak bisa menghentikan suara Cadera. Dan dia dapat masuk ke dalam lagi dan bahkan Rasi. Di petua sisi yang berbeda. Ternyata tidak bisa dibekong, Lauter Ego. Oke, dan sekarang pemain dari Gek Tabiska. Tunggu, apa? Nile, apa yang kamu lakukan? Apakah ini hanya base belaka? Karena Luke sebenarnya sudah siap stand-by dengan golok yang tajam. Sally Boy akan menjadi korban keganasan Luke. Tapi kenapa Ket tidak ada Raging Cestrom? Memilih untuk mundur terlebih dahulu di sini. Tidak terjadi, tapi pales, Gek. Tidak mau melepaskan Final Edge, Cestrom. Dumpel kill. Hah, dia lakukan, sama tembakan. Dibaksakan keadaannya. Seri turn telah dikeluarkan lukat, Nukleksarkan, dan bakal luka. wow harus ditumbangin satu hit lagi dan russie masih survive seperti apa pulung what? russie still survive russie satu hit terakhir dan russie berhasil melakukan tapi ini dia war yang gak berhenti-hantinya ini dia pola permainan dari draft yang udah dibawa oleh gig sejauh ini berhasil mereka membawanya dan ini aku ngeliatnya jadi adu otot sih karena baik dari gig pemantau bahkan aldrigo kalau melepaskan early gamenya mereka akan sangat-sangat rugi secara damage mereka sama-sama cukup secara engage secara utility mereka juga sama-sama kuat apalagi gig pem jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan early advantage dari aboy dan juga luke yang mendapatkan 3-5 kill dan bahkan aldrigo sekarang jadi total-total 8 poin kill gig pem dengan cakdera yang memenangkan match up di arah goldline membuat dia jadi strongline sekarang untuk early game luke liat dia pun bikin si halberd dia tau persis lawannya sirpai sirpai akan mengobrak abrik belakangnya gimana cara menggantikannya kasih efek life drain iya potong HPnya potong dari regen HPnya 8% tambahan itu impactful banget dari si abad semakin besar darah pai ini yang diincas sama sosok dari seorang luke karena dia tau pai ini akan jadi strongliner apalagi biasanya warx untuk para yuzo kan untuk early itemnya itu udah sangat menguntungkan sekali pak puluh sementara sekarang mereka udah melakukan 2 chain up lagi tapi happy spinnya jih oke bakal coba menuju sekarang luke berhasil terbakar tapi ini akan sangat memasukkan dari alter ego mereka berhasil mengorbankan sosok turtle dan juga odil mereka coba kasih waktu untuk nino el nino po sempre bisa kembali dengan adanya gold yang mereka miliki tapi dengan adanya 2 turtle ini makin melambung jauh early game racer dan kalau bisa kita bilang plain early dari sosok baksanya itu bener-bener berjalan dengan lancar sekali wow alter ego 73% 27% untuk geek wah makin menurut-menurutnya tapi geekfarm malah lebih galak di game yang kedua karena dari segi point kill aja hampir perbedaannya 2 kali lipat pokoknya dengan 5000 gold leading dari geekfarm menurut sekarang aboy tinggal memanfaatkan positioning karena positioning akan menjadi kunci agar alter ego bisa terbait apalagi pai nya menggunakan u zone nih dia udah pasti bakal jumpin ke belakang sehingga kalau aboy nya makin belakang makin suruh tetap ditangkap oke defy tangan coba terjadi tapi di depan sana langsung ada toorang aboy yang memberikan mystic dust informasi telah diberikan mereka mencoba melakukan dive in tapi di dalam turet tapi cadera sangat tepat untuk bisa memberikan pressure di depan sana dan cutting happy birthday nya gagal survive berjalan belakang karena nampaknya tidak ada bendaman hantaman benda tumpul iya coba lihat barusan nyle harus menggunakan retribution nya untuk bisa mendapatkan movement fit tambahan loh prof iya saking sulitnya berhadapan 1v1 dengan rasi ini dia game fight by grab panjang dari season 12 palir dipik sebanyak 4 kali dengan hanya 1 kali kemenangan dan satu-satunya kemenangan berhasil didapatkan oleh rasi pula dan gak cuma rasi bahkan clay pernah membawaknya di mid lane dengan membawakan season hunter tapi belum maksimal hanya rasi yang bisa memaksimalkan value namun di game kali ini seperti case nya berbeda karena memang dari early game rasi yang dimakan-makanin terus gila di rotokin sampai sekarang 4 kali loh rasi dimakan 4 kali tumbang 4 kali tumbang cadera udah punya gds wah ini gak akan bisa ada yang nahan sih silly boy sekalipun dan yang lebih bahaya kalau cadera nya itu bermain flank dan dia fokus karena rasi apalagi kalau kita berbicara cadera nya bermain dengan flank game dari tadi ya look nya bisa follow up karena ada raging syndrome dan bisa jump in langsung dengan cepat namun kalau kita melihat dari tadi aboy baloisky bener-bener menjadi garda terdepan dari geekfarm agar tidak ada yang bisa mendekati nyle untuk mengadu retribution oke lihat aboy retribution belum terjadi baloisky bakal coba diganyang flicker pun telah dikeluarkan parah pasukan dari geekfarm mereka bener-bener melakukan zoning out tapi ada pai hantaman benda tumpul menuju ke arah backline aboy menjadi pilihan utama flicker telah dikeluarkan tanggaan pai gagal memakan aboy zoning out terjadi di dua sisi lihat luka masih mau lebih luka terangkap ternyata luka terpakan di sisi sebaliknya pai juga akan dimakan oleh suara cadera pertukaran satu tutup satu draw teneng iya masing-masing xp laner hilang tapi ada satu lot yang berhasil langsung bergerak oh silly boy silly boy body blocking bagus karena kalau body blocking gak berhasil tadi rasi sudah dipastikan akan lenyap dari lane of code iya tumbang untuk kelima kalinya bukan waktu yang tepat karena mau bagaimanapun ketika ada lord berjalan dan ada satu hero terpik off lagi artinya defense nya hanya akan dilakukan berempat dan dengan item yang udah jadi banyak banget glowing wand di tangan aboy ditambah untuk sekarang look nya full item attack musuh jadi pasti bakal bener-bener mengerikan skimitar yang akan diputar oleh look ini bener-bener DJ Khaled on the floor dengan kolok ini pasti sangat sakit banget tapi rasi mau tidak mau cuma bisa memberikan dengan seri toren DPS di depan sana dan bahkan aboy mencaput melakukan bersih-bersih lawan yang bisa matuh ke dalam DPS masimal cuma dari Nino untuk menyelesaikan lord bahkan mereka butuh Nino mungkin Akai cukup sulit untuk bisa bertahan di high ground cuma satu-satunya yang dimiliki dari alter ego adalah the power of objective tapi di dalam disana pun di backhanding telah tercari informasi yang sangat mahal nampaknya sudah didapatkan alter ego harus menunggu sampai selanjutnya oh bukan purify dan dia full down tapi dia pas banget momennya untuk datang mirip image tough boots tough boots itu yang bikin tough boots dan sekarang cadernya maksain untuk mendapatkan mid lane juga karena geek pom bener-bener leading jauh banget hampir 10 ribu kalau mereka bisa mengebol bagaimana cadernya dari mid lane base target udah pasti ini bisa menyedut ke angka 10 ribu 40 oke tapi fine sedikit terlihat posisinya coba di haggaran sama baloisky tapi bakar membakar menjadi satu yang ngerikan oleh seorang rasi rasi belum bisa memanggang berapa segal dari geek pom untuk satu iya vengeance flame nya emang bener-bener juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu pun bisa menyelamatkan pergerakan dari rasi ya kita tahu vengeance flame nya ya itu udah satu purify gratis cuma untuk sekarang diem-diem tapi baloisky 4-1-8 ini loh kda yang sangat baik loh CC yang dia ciptakan damage yang dia ciptakan dan tadi targeting nya mengalau close loh di area dari objektif iya karena mau bagaimanapun baloisky bukan menjadi sosok guard terdepan di depan sana masih ada look lagi iya dengan adanya sand guard yang membuat dia regen nya makin lebih kuat juga namun harus diingat juga bahwa look memiliki damage memiliki durability jadi cukup balance nih lini depan dari geekfarm itu sendiri dan immortality membuat baloisky makin lebih kuat untuk sekarang 35 detik sebelum kehadiran dari lord yang kedua melihat juga flicker dari look ready harusnya sih geekfarm bakal lebih memilih teamfight ketimbang objektif atau jangan-jangan objektif nya diamankan baru mereka tabrak bareng sama lord untuk menuju ke arah bestaret nya dari alter ego e-sports waduh kalau bisa kita bilang ini luka ke belakang sekali sih ngelar banget ya lihat retribusnya telah dikeluarkan mencoba didapatkan sosok-soran Nino tapi dikansel-soran selipan di Mcalfoy Nino masih bertahan disana laut dan belas dunia tapi lihat pai hantaman benda kumpul melakukan zoning out tapi candera fokus ke arah best nya ini pecara keep playing wow 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 dia tidak cocok ketika ada media dari luar menutup game kedua dengan media berhasil membawakan pressure di early game yang mereka miliki dan akhirnya geekfarm menolak untuk 2-0 look luka wah ini 2 sosok yang memiliki peran penting job base nya beda masing-masing ber- mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh betul tapi komunikasi di dalam satu timnya bro Ini luar biasa sekali Look di game yang kedua Apapun